Selamat pagi, selamat bergabung pada materi kuliah Al-Islam 3 atau Mu'amalah dalam Islam Mu'amalah dalam Islam atau Mu'amalah Islam Disiplin Ilmu Banyak ya nama Islam, materi kuliah kita ini ya Ya baik, kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan lanjutan kemarin pengantar Mu'amalah ya Pengantar Mu'amalah Ini bisa lihat teman-teman materinya Silahkan disimak Prinsip Mu'amalah dalam Islam Oke Prinsip Mu'amalah dalam Islam Mohon disimak dengan baik-baik Ya Bagaimana Mu'amalah dalam Islam Kita akan Mihat ya Jelasannya Yang pertama adalah Hal yang perlu kita cermati Bahwa Islam Adalah agama Yang Komprensif ya Kalau istilah lain itu Shumul Shumul itu komprehensif Kalau dalam Islam Juga diistilahkan dengan Inul Islam Itu adalah agama yang kafah Agama yang kafah Apa arti kafah? Itu adalah sempurna ya Sempurna Jadi Berbagai macam aturan-aturan Itu terdapat di dalam Islam Dan Dalam ajaran Islam itu Terdapat Berbagai macam Ya Aturan-aturan yang tadi Yang saya sebutkan bahwa Dengan kesempurnaan itulah Dia dinamakan Karena dia banyak Mengatur berbagai macam Kehidupan manusia Maka itulah dinamakan Islam itu agama sempurna Bahkan mulai dari Perkara Pernikahan misalnya Waris Ya Walak rujuk Kemudian juga Ada urusan ekonomi Bahkan pertanian gitu ya Sesuai dengan jurusan Anda Dan termasuk juga Dengan Ilmu pengetahuan Ya Bisa juga dikatakan bahwa Islam itu Adalah sumber Dari segala Ilmu pengetahuan Tidak semua orang juga ya Memiliki kemampuan Menggali gitu ya Ilmu-ilmu yang terdapat Dengan Islam itu Bahkan termasuk Umat Islam itu sendiri ya Tidak semuanya Faham Dan mengerti tentang Ajaran-ajaran Islam Karena Kemampuan Setiap Umat manusia itu Berbeda-beda Dalam memahami Ada Islam yang Hanya sekedar Islam keturunan Islam nenek moyang Ada Islam yang Perbetul Belajar Tentang Islam Kemudian mereka Masuk dalam Islam Kemudian Ini adalah Landasan ya Kesempurnaan Islam itu Al-Ma'idah Ayat 3 Surah Al-An'am Ayat 38 Kemudian Nahal 89 ya Ini adalah Ayat-ayat Yang mendukung ya Tentang Kesempurnaan Islam itu Salah satu ayat Dua Selama Idah itu Bahwa Allah telah Menyimpurnakan Ya Ni'matnya Gitu Dan Allah Juga Redo Dengan Islam Sebagai Ajaran Bukan hanya sekedar Ajaran Tapi juga Sebagai tuntunan Yang sempurna Dalam Kehidupan Manusia Maka Sangat Berbahagialah Teman-teman Yang memang Sudah mengenal Islam Sejak Ini Atau sejak Lahir Itu sudah Islam Ya Karena tinggal Mengembangkan Saja Pemahaman Pemahaman Terhadap Islam Dengan Menambah Ilmu Pengetahuan Atau Menambah Wawasan Tentang Keislam Berikutnya Ini Dalilnya Ya Tadi Aliyawma Akmaltu Lakum Dinakum Watmamtu Alaikum Nyamati Waraditu Lakum Islam Adina Kemudian ada Lagi Tadi Wa Nazalna Alaikal Kitab Tidiyan Likul Lishayy Wahudan Warahmatan Wabushro Lil Muslimin Ma Faradna Sil Kitabi Ninshayy Ini Ayat-ayat yang Mendukung Tentang Kesempurnaan Islam itu Dan Kemudian Islam Adalah Sebagai Tunjuk Menjelas Dan sekaligus Rahmat Bagi orang-orang Yang Beriman Syariat Syariat Adalah Sistem Terbaik Ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala Ya Dalam Islam itu Ada namanya Syariat Syariat Itu kan Sebenarnya Aturan-aturan Yang harus Diikuti Bagi Pemeluknya Kemudian Kami Menjadikan Bagi Kamu Suatu Syariat Suatu Jalan Ya Syariat Itu Maka Ikutilah Syariat Yang Telah Diberikan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jangan Mengikuti Hawa Nafsu Jangan Mengikuti Hawa Nafsu Orang-orang Yang memahami Syariat Banyak Orang Yang Sekarang Itu Salah Kaprah Dalam Memahami Syariat Ya Jangan Ikuti Orang Yang Memahami Syariat Itu Yang Mereka Itu Memahami Syariat Dengan Hawa Nafsu Tapi Ikutilah Syariat Itu Yang Betul-betul Bersumber Dari Allah Subhanahu Ta'ala Orang-orang Yang Memahami Syariat Dengan Hawa Nafsu Maka Syariat Itu Seringkali Salah Kaprah Salah Faham Salah Dalam Memahami Ya Atau Gagal Faham Apalagi Kalau Misalnya Tidak Memahami Syariat Dari Sumber-sumber Yang Yang Bisa Di Pertanggungjawabkan Karena Syariat Ini Sistem Yang Terbaik Yang Diterunkan Allah Maka Orang-orang Yang Beriman Wajib Mengikuti Syariat Itu Aturan Syariat Itu Aturan Aturan Jalan Yang Telah Ditetapkan Digariskan Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Manusia Maka Kita Hendaklah Mengikuti Syariat Kalau Tidak Mau Mengikuti Syariat Berarti Keluar Daripada Ajaran Islam Pengertian Mu'amalah Jika Kita Perhatikan Itu Berasal Dari Kata Mu'amalah Bentuk Masdarnya Mu'amalah Mu'amalatan Artinya Saling Bertindak Saling Berbuat Saling Mengamalkan Ini Mu'amalah Saling Terjadi Interaksi Di antara Satu Dengan Yang Lainnya Itu Mu'amalah Maka Orang-orang Yang Muslim Itu Mereka Mestilah Bermu'amalah Tidak Kan Bisa Kita Hidup Secara Individu Secara Mandiri Secara Terasing Dari Orang-orang Yang Ada Sekitar Kita Yaitu Butuh Kepada Pertolongan Orang-orang Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Butuh Berinteraksi Dengan Orang Lain Saling Makanya Saling Bertindak Mu'amalah Mengerti Mu'amalah Secara Terminologi Menurut Ad-Diniyati Suatu Aktivitas Keduniaan Untuk Memujudkan Keberhasilan Akhirat Inilah Yang Dinamakan Mu'amalah Menurut Diniyati Suatu Aktivitas Keduniaan Kalau Ibadah Kan Suatu Aktivitas Yang Sifat Kudiah Ibadah Tentang Akhirat Berarti Ini Sudah Sangat Jelas Bahwa Apapun Aktivitas Di dunia Ini Orientasinya Harus Mengarah Kepada Keberhasilan Akhirat Ya Gak boleh Hanya dunia Semata Yesus Musa Mengatakan Mu'amalah Itu Peraturan Peraturan Allah Yang Harus Diikuti Dan Ditaati Dalam Hidup Bermasyarakat Untuk Menjaga Kepentingan Manusia Nah Ini Lebih Jelas Lagi Bahwa Syariat Itu Aturan Aturan Yang Wajib Kita Ikuti Saat Kita Ya Dalam Hidup Bermasyarakat Untuk Menjaga Kepentingan Manusia Artinya Aturan Aturan Allah Bukan Hanya Sekadar Untuk Bagaimana Cara Menyembak Allah Itu Sendiri Atau Beribadah Tapi Juga Ada Syariat Yang Mengatur Tentang Hubungan Manusia Tentang Hubungan Manusia Bisa Dipahami Ini bedanya Dengan Ibadah Hubungan Manusia Itu Perlu Diatur Ya Kenapa Untuk Menjaga Kepentingan Kemaslahatan Manusia Itu Sendiri Maka Tanpa Syariat Manusia Sama Saja Dengan Binatang Sama Saja Dengan Hewan Mereka Tidak Ada Akhlak Tidak Ada Namanya Budi Pukerti Dia Akan Faham Tentang Supan Santun Etika Moral Dan Lain Sebagainya Maka Peraturan Peraturan Yang Diturunkan Allah Itu Sudah Sesuai Porsinya Dengan Manusia Sudah Sesuai Allah Tidak Akan Membebani Hambanya Dengan Peraturan Peraturan Yang Yang Mungkin Melampaui Dari Batas Kemampuan Manusia Itu Sendiri Semuanya Sudah Ada Takarannya Semua Sudah Ada Formasinya Masing Masing Dada Yang Melebihi Dari Luar Kemampuan Manusia Misalnya Bagaimana Kita Hubungan Bertetangga Bagaimana Hubungan Kita Dalam Berkeluarga Dalam Berwarga Negara Berbangsa Dan Bernegara Itu Diatur Dalam Syariat Ada Aturannya Ya Nah Oleh Karena Itu Kita Sebagai Umat Islam Yang Percaya Kepada Ajaran Islam Wajib Mengikusi Syariat Kemudian Segala Seperaturan Yang Diciptakan Allah Untuk Mengatur Hubungan Manusia Dengan Manusia Dalam Kehidupannya Ini Kesimpulannya Dari Definisi Ini Dapat Kita Simpulkan Bahwa Segala Aturan Aturan Yang Diciptakan Allah Untuk Mengatur Hubungan Manusia Dengan Manusia Dalam Kehidupannya Inilah Yang Diartikan Dengan Mu'amalai Maka Apa Saja Aturan Aturan Yang Diberikan Allah Kepada Manusia Maka Manusia Wajib Mengikutinya Kenapa Karena Tujuannya Adalah Untuk Menjaga Ya Kepentingan Manusia Itu Sendiri Untuk Mengatur Kehidupan Manusia Itu Sendiri Kalau Enggak Ada Syariat Manusia Akan Semakin Biadab Diada Ahlak Manusia Akan Hilang Dari Karakternya Sebagai Manusia Manusia Akan Sama Seperti Hewan Yang Gak Ada Aturan Ya Yang Haknya Hak Orang Lain Jadi Haknya Menebarnya Berbagai Macam Kehancuran Dan Kerusakan Maka Syariat Itu Wajib Dikut Untuk Kepentingan Kelestarian Hidup Manusia Dr. Abdul Sattar Fadhal Sa'id Dalam Mu'amalah Fil Islam Mu'amalah Al Ahkam Al Mut'al Lqad Tisarrafat Faris Wal Wasaya Wal Harbi Was Salhin Hada Hada Ta'rif Minduktur Abdul Sattar Fadfullah Sa'id Ya Al Mu'amalah Fil Islam Artinya Artinya Apa Menurut Abdul Sattar Fadfullah Fikih Mu'amalah Tentik Tadi Dengan Mu'amalah Tadi Mu'amalah Fil Islam Mu'amalah Itu Hukum Syariat Yang berkait Dengan Transaksi Manusia Menuju Beli Gadai Perdagangan Pertanian Seorang Nyewa Perkosian Perkawinan Penyusuan Talak Hidah Hibah Hadiah Wasiat Warisan Perang Jadi Hampir Semua Aspek Kehidupan Musia Dibahas Dalam Mu'amalah Tanpa Tergesual Bahkan Sampai Perang Perang Perperangan Perperangan Ada Syariat Makanya Seperti Yang Dilakukan Israel Sekarang Zionis Memblokade Memblokir Segala Fasilitas Fasilitas Listrik Air Gas Dan lain sebagainya Bahkan Menghalang-halangi Negara lain Untuk membantu Palestina Kenapa ini penting Saya singgung Supaya Anda tahu Bahwa ini Termasuk Salah satu Pelanggaran Pelanggaran Hamtan Nasional Itu dalam Kaedah Perang Dalam Islam Itu Tidak Dibenarkan Termasuk Juga Tadi Membunuh Anak-anak Lansia Wanita Orang tua Rakyat-rakyat Sipil Tapi Yang namanya Zionis Israel Yang memang Tidak ada Iman Tidak ada Ahlak Tadi Ya memang Mereka Tidak peduli Dia seperti Orang yang Maling Teriak Maling Juga Yang selama Ini Dia Menzolimi Orang Dia Tidak Merasa Bahwa Dia itu Telah Berbuat Salah Tapi ketika Dia Sentil Dikit Aja Silahnya Malah Mereka Merasa Terzolimi Merasa Orang Yang Paling Tersakli Padahal Mereka Sendirilah Yang Sebenarnya Berpuluh-puluh Tahun Telah Sajah Daripada Palestina Mungkin Anda pernah Lihat Foto Video Atau Foto Peta Palestina Itu Yang Tadinya Palestina Itu Ada Negaranya Dan Mayoritas Sekarang Ini Kok Malah Tidak Ada Negara Palestina Itu Dan Sudah Putih Semua Dikuasai Semua Ini Dalam Perang Kenapa Saya Tidak Beratkan Kepada Perang Ini Karena Konteksnya Sekarang Ini Bagaimana Banyak Kejadian Kejadian Yang Tidak Sportif Terutama Dalam Konflik Palestina Dan Israel Dan Yang mana Mereka Itu Dulu Adalah Orang-orang Yang Ditolong Oleh Bangsa Palestina Tapi Sekarang Ya Ibaratkan Seorang Yang dulunya Bertamu Dibantu Ditolong Dikasih Makan Di Rumah Sekarang Malahan Tuan Rumah Yang Jajah Nah Inilah Mungkin Perlu Kita Lihat Sejarah Itu Termasuk Pada Muhammad Yang Memiliki Syariat Atau Aturan Jadi Tidak Bisa Meskipun Dalam Urusan Perang Atau Perdamaian Itu Semua Harus Mengikuti Ketentuan Ketentuan Yang Ada Atau Perundangan Yang Ada Di Negara Tersebut Atau Maksudnya Ya Kalau Disini Ada PBB Atau Kalau Kita Sebagai Muslim Bagaimana Syariat Itu Harus Melindungi Dari Rakyat Sipil Tempat Tempat Yang Vital Tidak Boleh Diserang Berarti Muamalah Secara Luas Bahwa Muamalah Adalah Aturan Allah Yang Untuk Mengatur Manusia Dalam Kaitan Dengan Urusan Dunia Dalam Pergaulan Sosial Ini Kesimpulannya Ini Jadi Apa Saja Aturan Allah Yang Mengatur Manusia Dalam Kaitan Urusan Dunia Tadi Sudah Saya Centaukan Satu-satu Dalam Pergaulan Sosial Termasuk Pada Muamalah Termasuk Pilpres Nanti Juga Dalam Konteks Muamalah Bukan Ibadah Bukan Akidah Muamalah Dalam Pergaulan Sosial Maka Kalau Muamalah Baik Akan Menghasilkan Yang namanya Perkara-perkara Yang baik Tapi Kalau Tidak Berlandaskan Yang baik Berarti Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Tidak Baik Juga Kalau Tidak Baik Berarti Tidak Baik Pulang Sesuatu Yang baik Itu Harus Diawali Dengan Yang baik Ya Termasuk Juga Presiden Siapa Yang akan Kita Pilih Dan Lain Sebagainya Kita Lihat Dari Maslahat Unsur-unsur Keduniaannya Manfaatnya Apa Dalam Pergolongan Sosial Dalam Berusaha Sosial Berusaha Kehidupan Kita Kita Ada Dampak Nggak Ada Harapan Nggak Untuk Lebih Maju Lebih Berubah Lebih Sejahtera Itu Harus Kita Tekankan Dalam Dalam Dunia Kampus Itu Kita Harus Kritis Nggak Boleh Ngikutin Kemana Anginnya Kencangan Tapi Bagaimana Kita Sendiri Juga Harus Bisa Memahami Jadi Oleh karena Itu Mengenai Masalah Apa Saja Dalam Kehidupan Dunia Dalam Sosial Termasuk Wadah Mu'amala Kita Harus Meninjau Harus Melihat Bahwa Ini Tidak Melanggar Ya Dari Aturan Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perbedaan Pengertian Mu'amala Dalam Arti Sempit Dan Luas Dalam Cakupannya Pengertian Luas Mencakup Mu'anakahat Merisan Politik Bidana Sedangkan Makna Sempit Cakupannya Adalah Masalah Ekonomi Mu'amalah Ekonomi Itu Biasanya Digunakan Fikih Mu'amalah Oke Jadi Ini Dalam Arti Luas Kita Ini Dalam Tiga Ini Pengertian Mawalah Dalam Arti Luas Nanti Ada Masalah Makan Dan Masalah Politik Warisan Bidana Masalah Kepemimpinan Lain Sebagainya Berbangsa Dan Menyar Tidakupan Nanti Kita akan Kita bahas Pada Pertemuan Ya Minggu Depan Teman-teman Silahkan Sudah Dibuat Kelompoknya Dan Materinya PPT-nya Untuk Ditayangkan Silahkan Dibuat Ya Dan Disiapkan Kelompoknya Sudah Dibuat Belum Itu Berapa Orang Satu Kelompok Itu Tiga Orang Silahkan Dibuat Hari ini Kalau bisa Sudah Ada Listnya Oke Nah Dari sini Ada pertanyaan Monggo Silahkan Ini berkaitan Dengan Masalah Mu'amalah Tadi Monggo Silahkan Saya tunggu Jawabannya Saya tunggu Soalnya Silahkan Ada yang bertanya Cari Pertanyaannya Tadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya gimana nih? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.